Kita ke informasi selanjutnya pemirsa sejumlah penumpang PT KAI keberatan dengan kenaikan tarif tes Genos dari 20.000 rupiah menjadi 30.000 rupiah. Sementara pihak PT KAI mengatakan harga awal 20.000 rupiah merupakan tarif khusus saat peluncuran awal. Salah satu layanan tes COVID-19 yakni Genos naik harga menjadi 30.000 rupiah. Kenaikan harga tes Genos sudah terjadi di Pasar Senen, Stasiun Gambir, dan serta Stasiun Bekasi per hari ini. Sejumlah penumpang pun mengomentari kenaikan harga Genos yang sebelumnya hanya 20.000. Mereka menilai sosialisasi belum gencar. Selain itu, meski kenaikan 10.000 rupiah, bagi sejumlah orang cukup memberakan. Sudah diberitahukan ke masyarakat atau belum. Kalau tahu-tahulah senanya kan kita juga bingung. Kaget, enggak cuman bingung aja gitu loh. Habis gimana kalau udah perserata ya enggak mau kita ngikutin. Ya hitungannya ya sedikit agak memberatkan lah. Apalagi harganya naik. Katanya kemarin 20.000, sekarang jadi 30.000. Ya enggak tahu juga itu gimana. Ya menurut saya sih jangan dinaikkan lah gitu. Sayangan kita sama-sama juga penting perlu gitu. Pihak PT KAI menyatakan harga awal 20.000 merupakan tarif khusus saat peluncuran awal. Penyesuaian tarif menjadi 30.000 untuk sekali tes dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Genos di sejumlah stasiun. Dari Jakarta, Yudatri Prasetyo, INews Pelaporkan.